Nah kawan, di depan saya ini ada salah satu anggrek yang saya miliki kondisinya bisa anda lihat keadaan akarnya sangat kering sekali dan juga bagian media dan beberapa akar yang ada di dalamnya sangat lembab sekali sehingga memunculkan lumut dan juga jamur pengganggu yang bisa mengganggu penyerapan nutrisi yang dibutuhkan oleh akar tanaman jika anda memiliki kondisi anggrek seperti yang saya miliki batangnya sehat dan sudah memunculkan tunas baru seperti ini wajib segera kita tangani supaya pertumbuhannya tidak terhambat kalau terhambat bisa terjadi seperti anggrek yang satu ini kurus daunnya sudah mulai rontok dan pertumbuhannya sudah mulai terganggu walaupun sudah muncul tunas muda pada saat ini dan dalam video kali ini saya akan berbagi salah satu tips dan juga tutorial bagaimana memindah pot dan juga menangani kasus seperti ini supaya perambatan akar bisa pulih kembali dan jamur bakteri bisa menjauh dari media tanam yang kita gunakan sehingga penyerapan yang dilakukan oleh akar tanaman bisa berjalan normal kembali langkah pertama kita keluarkan dulu media arang yang sudah kita gunakan dalam mengeluarkan arang kita juga harus hati-hati jangan sampai terlalu keras dan mematahkan bagian akar supaya anggrek tidak stres selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan sekarang kita bisa lihat bagian dalam akar sangat lembab sekali banyak sekali lumut dan jamur pengganggu yang sudah menempel yang menjadi sumber penyakit dan hari ini kita akan bersihkan secara keseluruhan akan kita ganti media arang yang sudah tidak produktif dan ini keadaan pot bagian dalam begitu kotor akan kita buang selanjutnya potong akar yang sudah mati dan sudah tidak produktif lagi kita tidak akan memotong keseluruhan bagian akar karena ada batang yang baru tumbuh dan untuk akar bagian dalam ini tidak kita potong secara keseluruhan cukup kita bersihkan saja agar bisa dijadikan sumber energi untuk akar muda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan sekarang keadaan akarnya sudah lumayan bersih siap kita beri obat sediakan H2O2 3% atau kita kenal dengan hidrogen piroksida dengan hidrogen piroksida ini membantu akar tanaman mempercepat kesegaran dan kesehatannya kembali serta bisa membunuh bakteri jamur dan juga lumut yang berada di media tanam dan akar tanaman tuangkan 3 tutup notol larutkan dengan air dengan takaran 5-6 liter kemudian rendam akar tanaman secara keseluruhan mulai dari akar paling bawah sampai pangkal batang diamkan selama 15 menit setelah 15 menit angkat kita bisa lihat keadaan akar sudah segar dan siap untuk ditanam namun sebelum ditanam diamkan dan angin-anginkan 15 menit kemudian kita sediakan media tanam berupa arang anda bisa menggunakan arang baru ataupun arang bekas dan di depan saya ini sudah saya sediakan arang bekas kita bisa saja menggunakan arang bekas sebagai media tanam namun sebelum kita gunakan sebagai media tanam kita bersihkan terlebih dahulu jika anda menggunakan arang sebagai media tanam pilihlah arang yang memiliki tekstur keras atau tidak mudah rapuh dan untuk menghilangkan jamur bakteri yang menempel pada arang gunakan bungi sida saya menggunakan merk skors anda juga bisa menggunakan merk lainnya larutkan dengan air aduk rata usahakan seluruh bagian arang bisa terendam setelah diaduk rata kita diamkan selama satu malam setelah satu malam kita pindah ke tempat yang sudah kita sediakan dengan kondisi seperti ini arang sudah bisa kita gunakan sebagai media tanam dan setelah 15 menit akar tanaman sudah terlihat kering dan siap kita tanam masukkan arang sebagai media tanam dasar masukkan anggrek dengan menggunakan pot yang lebih besar ini memberi ruang untuk pergerakan akar supaya leluasa mencari nutrisi yang kita berikan letakkan kawat penyangga supaya batang tanaman tidak mudah ropoh kemudian ikat dengan tali dan untuk membuat akar tanaman cepat bergerak kita tuangkan satu tutup botol perangsang akar organik kemudian kita tuangkan ke dalam sprayer kemudian campur dengan air dan bagi anda yang menginginkan perangsang akar organik ini link pembeliannya sudah saya sediakan di deskripsi video kemudian tutup rapat dengan menggunakan perangsang akar organik ini kelebihan yang bisa kita peroleh membantu pertumbuhan akar primer dan sekunder meningkatkan kemampuan tanaman dalam penyerapan unsur hara dalam media meningkatkan daya tahan tanaman ketika dipindahkan dan bisa mempercepat perkecambahan pada benih tanaman oke kawan cukup sekian dulu informasi dan juga tutorial dalam kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi anda dalam merawat anggrek jangan lupa like, komen, share, dan subscribe biar anda tidak ketinggalan informasi, tips, dan tutorial menarik lainnya seputar dunia anggrek sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh